selamat menikmati progres dari proyek renovasi piatu gilingan sendiri saat ini masih dalam tahap pengupasan asfal yang ada di sisi barat maupun timur dan seperti dilihat disini seperti yang ada di depan dinbekang yang berada di sisi barat area proyek renovasi piatu gilingan nah ini disini seperti dilihat memang sudah ada suksesnya bagian jalan yang asalnya sudah mulai dipupas dan ini pun untuk akses dari pengunjung masjidah seksayat yang dari balut memang masih dipungsikan dan itu pun juga tetap diawasi oleh sejumlah pihak baik dari kontaktor, agasitar maupun dari perwakilan al-pemerintah kota Solo dan untuk pengunjung sendiri juga perlu hati-hati karena disini habis di Goyorujang dan jalan ini sedikit licin karena ada lumpur dan dari pihak kontaktor sendiri juga sudah memasang beberapa rambu bahwa ini sementara ditutup untuk masyarakat dan hanya beberapa pihak yang berkepenting saja yang boleh masuk ke area proyek renovasi ini memang jalan sendiri cukup becak disini setelah dikuluh hujan dan dari pemundu sendiri pun kalau berjalan dengan hati-hati dan proyek renovasi pihak di Goyorujang sendiri hari ini masih dikalian dalam tahap penglepasan asfal dan rentan yang nanti juga akan ada pembuatan koran tipa PTHM baru yang akan dilakukan dalam waktu dekat dan itu nantinya yang saluran PTHM yang baru ini nantinya akan menggantikan saluran PTHM lama yang sudah ada sejak jaman kronial Belanda dan dari pihak kontaktor maupun dari di dalam PTHM Kota Solo sendiri juga sudah memakan koordinasi terkait hal tersebut dan kejumlah dampak yang nantinya akan didapatkan warga sekitar pun juga sudah di fascialisasi kan dan juga terkait hal-sebut yang nantinya akan sejaman MUK dan juga di focalisisis tapi ini tidak który dan Nah, demikian trik bentuk yang bisa saya sampaikan dari kawasan Vieto Gilingan. Saya diselesaikan mudah dari sejauh-jauh-jauh, pamit untuk Duri.